Intro Salam computing guys, di video ini kita akan membahas tentang double in list Di video sebelumnya kita telah mempelajari jenis pertama dari list yaitu single in list Nah dengan itu kita dapat menyimpan kumpulan data selain menggunakan array Dengan menggunakan list, jumlah data yang kita simpan tidak perlu kita ketahui terlebih dahulu jumlahnya Nah kita juga mengetahui bahwa tidak ada istilah index di dalam list Yang mana index adalah poin penting pada array Sehingga untuk memasukkan elemen pada list kita menggunakan operasi insert Dan untuk menghapus elemen pada list kita menggunakan operasi delete Double in list juga termasuk jenis-jenis dari list Bagian-bagiannya pun masih sama dengan single in list Yaitu ada first, info, dan next Hanya saja pada double in list mempunyai dua link penghubung antar elemennya Jika pada single in list kita menyebut penghubung ini adalah next Maka penghubung baru yang ada di double in list kita sebut previous Sehingga pada double in list kita mempunyai dua buah pointer yang menunjukkan elemen sebelumnya dan elemen sesudahnya Selain pointer previous kita juga memiliki pointer last yang menunjukkan elemen terakhir dari list Nah pointer last ini akan sangat berguna pada beberapa operasi diantaranya operasi insert last atau delete last Sekarang kita akan membahas operasi pada double in list Operasi-operasi yang ada pada double in list pun sama dengan operasi pada single in list Namun ada sedikit perbedaan di dalam algoritmanya Yang pertama, create list Create list pada double in list hampir sama dengan apa yang ada pada single in list Yaitu memberikan nilai 0 pada pointer first dan last Sekarang kita akan membahas operasi insert first Yang pertama untuk kasus list yang masih kosong Nah untuk mengetahui apakah list tersebut kosong atau tidak Kita bisa mengecek nilai pointer first dan last Jika pointer first dan last bernilai 0 maka list tersebut merupakan list kosong Nah disini kita akan mengisipkan sebuah elemen yang telah ditunjuk oleh pointer pay ke dalam list tersebut Karena list tersebut merupakan list kosong maka kita cukup men-set atau mengarahkan pointer first dan last kepada elemen tersebut Nah untuk operasi insert pada kasus list yang masih kosong Next dan previous dari elemen baru yang akan kita sisipkan kita biarkan tetap 0 Kasus yang kedua ialah kita akan melakukan operasi insert first pada list yang telah memiliki beberapa elemen di dalamnya Nah di contoh ini kita memiliki sebuah list dengan tiga elemen Kemudian akan kita sisipkan satu buah elemen yang telah ditunjuk oleh pointer pay dengan menggunakan operasi insert first Pertama-tama yang kita lakukan ialah men-set next dari elemen yang ditunjuk oleh pointer pay Untuk menunjuk elemen pertama dari list tersebut Kemudian kita set previous dari elemen pertama pada list tersebut untuk menunjuk elemen baru Dan yang terakhir kita set first dari list tersebut Sehingga hasil akhir dari operasi insert first tersebut menghasilkan urutan list sebagai berikut Disini yang perlu diperhatikan ialah previous dari elemen baru ini kita biarkan memiliki nilai 0 Pada kasus ini list tersebut bukan list circular sehingga pointer previous pada elemen pertama bernilai 0 Operasi yang akan kita bahas sekarang yaitu insert last Nah jika pada single link list untuk melakukan operasi insert last kita harus mencari elemen terakhir terlebih dahulu Maka pada double link list ini kita cukup melihat elemen yang ditunjuk oleh pointer last Disini kita memiliki contoh kasus kita memiliki sebuah list dengan 3 elemen kemudian kita akan sisipkan sebuah elemen baru yang telah ditunjuk oleh pointer p Langkah pertama untuk melakukan operasi insert last ini yaitu mengisi nilai previous dari elemen p dengan elemen yang ditunjuk oleh pointer last Yang kedua ialah kita isi next dari elemen last dengan elemen baru yang ditunjuk oleh pointer p Dan yang terakhir adalah kita set last dari list tersebut dengan elemen baru Sehingga setelah dilakukan operasi insert last pada list tersebut Maka dihasilkan urutan list baru sebagai berikut Terima kasih telah menonton Sekarang kita akan membahas operasi insert first Disini kita memiliki contoh sebuah list Kemudian akan kita lakukan sebuah operasi insert first Pertama-tama kita butuhkan satu buah pointer Disini kita gunakan pointer p kemudian kita set pointer p tersebut untuk menunjuk elemen pertama pada list tersebut Lalu kita set first dari list tersebut untuk menunjuk elemen kedua Setelah itu kita set previous dari elemen yang ditunjuk oleh pointer first dengan nilai 0 Lalu kita set juga pointer next dari elemen yang ditunjuk oleh p dengan nilai 0 Dan yang terakhir kita hapus elemen yang ditunjuk oleh pointer p Sehingga setelah dilakukan operasi delete first list tersebut memiliki urutan sebagai berikut Sekarang kita akan membahas operasi delete last Disini kita memiliki sebuah double link list Kemudian akan kita lakukan operasi delete last Nah berbeda dengan operasi delete last pada single link list Pada double link list ini karena dia memiliki pointer last Maka kita tidak perlu mencari elemen terakhir dari list tersebut Kita cukup melihat elemen yang ditunjuk oleh pointer last Nah pertama-tama untuk melakukan delete last Kita memerlukan satu buah pointer tambahan Yaitu disini kita menggunakan pointer p Langkah selanjutnya ya Kita set last dari list tersebut untuk menunjuk elemen sebelum elemen p Setelah itu kita set previous dari elemen p dengan nilai 0 Kemudian kita set next dari elemen yang ditunjuk oleh pointer last dengan nilai 0 Dan yang terakhir kita hapus elemen yang ditunjuk oleh pointer p Setelah kita melakukan operasi delete last pada list tersebut Maka list tersebut memiliki urutan elemen baru sebagai berikut Sekarang kita akan membahas operasi insert after Disini kita memiliki satu buah double link list Dan satu buah elemen baru Disini elemen baru tersebut akan kita sisipkan setelah elemen dengan info E Pertama-tama untuk melakukan insert after berikut Kita memerlukan satu buah pointer Disini kita menggunakan pointer key Pointer key ini akan mencari letak di mana elemen dengan info E Setelah kita mengetahui letak elemen dengan info E Yang kita lakukan selanjutnya adalah Previous dari elemen next key kita isi dengan P Lalu kita set next dari elemen P dengan next key Selanjutnya Next key kita isi dengan P Dan previous P kita isi dengan key Maka setelah 4 langkah itu kita lakukan Hasil akhir setelah kita lakukan operasi insert after Double link list tersebut memiliki urutan elemen baru sebagai berikut Terakhir kita akan membahas operasi delete after Disini kita memiliki satu buah double link list Kemudian kita akan menghapus sebuah elemen setelah elemen dengan info Untuk melakukan operasi delete after Kita membutuhkan dua buah pointer Nah disini kita menggunakan pointer P dan pointer key Pertama-tama kita arahkan pointer P untuk menunjuk elemen pertama Nah selanjutnya pointer key untuk menunjuk elemen kedua Disini pointer key akan mencari letak elemen setelah elemen dengan info C Nah di double link list ini berarti key akan mencari letak elemen D Atau elemen dengan info D Setelah pointer key menemukan letak elemen setelah elemen dengan info C Maka langkah selanjutnya yalah Kita set null untuk pointer previous pada elemen key Setelah itu Kita set next dari elemen yang ditunjuk oleh pointer P Untuk menunjuk elemen setelah elemen yang akan kita hapus Setelah itu Kita set null untuk pointer previous pada elemen yang ditunjuk oleh pointer key Setelah itu P kita set untuk menunjuk elemen yang ditunjuk oleh pointer P Nah yang terakhir Kita set null untuk pointer next pada elemen yang ditunjuk oleh pointer key Nah yang terakhir Kita delete elemen yang ditunjuk oleh pointer key Nah hasil akhir urutan elemen pada double link list tersebut Ialah sebagai berikut Dari hal yang sudah kita pelajari Dapat kita katakan bahwa double link list Ialah satu cara untuk menyimpan data secara terhubung satu sama lain dalam dua arah Untuk menambah pemahaman kita mengenai double link list Ilustrasi playlist music yang memiliki tombol next dan previous Untuk memutar lagu merupakan implementasi struktur data double link list Dalam video selanjutnya kita akan mengimplementasikan double link list Sekian Terima kasih Salam computing guys Terima kasih